Intro Intro Pertanian sepak bola SEA Games 2020, 3 dibuka dengan tim Nas U22 Indonesia yang mengalahkan Filipina 3-0 di Olimpik Stadium Penumpan. Sabtu sore, 3 gol Garuda muda dihasilkan Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Fajar Fatur Rahman. Sea Games adalah multi-fund olahraga. Jadi ada banyak cabang olahraga yang ditanikan baik olahraga olimpiada maupun olahraga lokal. Salah satu yang cukup menyita perhatian adalah sepak bola. Berdasarkan aturan Sea Games 2023, pertandingan-pertandingan sepak bola kali ini hanya bisa diikuti pemain berusia 22 tahun ke bawah. Tidak ada pemain senior yang diizinkan seperti edisi-edisi sebelumnya. Itu berarti akan ada 20 pemain muda di setiap tim yang unjuk kehebatan. Nah, berikut ini 5 calon bintang yang bakal bersinar terang di Sea Games 2023. Marcelino Ferdinand Indonesia Pada piala AFF 2022, Marcelino Ferdinand dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Meski kemudian diralat karena AFF tidak memberikan penghargaan dalam kategori tersebut. Tapi itu bukan masalah. Marcelino Ferdinand membuktikan dirinya sebagai pemain muda Indonesia dengan masa depan cerah. Dia memutuskan berkarya di Belgia bersama KMS KD INSA sejak pertengahan musim 2022 hingga 2023. Hasilnya cukup bagus karena sudah mencetak gol. Usianya baru 18 tahun. Tapi, pemain yang berposisi gelandang itu telah memainkan 12 kes bersama timnas Indonesia Senior. Mantan pemain persebaya Surabaya itu juga langsung membuka keran gol di Sea Games 2023 lewat sontekan cerdik di penghujung babak kedua. Memanfaatkan asis Ilham Rio Fahmi. Levendo Vietnam Levendo merupakan salah satu pemain yang membawa Vietnam juara Sea Games 2021. Permainan apiknya berlanjut di Felix 1 bersama pelis Hanoi FC. Levendo bisa dimainkan di kedua sayap. Dirinya juga bisa bermain sebagai back sayap dalam formasi 3-4-3 yang biasa dipakai pilih Petrosier. Sincantha Kamboja Kamboja membuat gebrakan di piala AFF 2022 dengan finish sebagai semifinalis. Salah satu pemain yang tampil menonjol di turnamen tersebut adalah Sincantha. Meski baru berusia 20 tahun, Sincantha punya pengalaman bermain yang tak sedikit. Sejak melakukan debut pada usia 16 tahun bersama Kamboja U16, Sincantha telah memainkan banyak pertandingan internasional senior. Dia adalah pencetak gol tercepat di Sea Games dengan 8 detik. Itu terjadi pada Sea Games 2019 saat melawan Myanmar. Chanarong Prom Sri Kau Thailand Chanarong Prom Sri Kau digadang sebagai pemain masa depan Thailand. Tim lawan patut mewaspada pergerakan pemain yang biasa dimainkan sebagai gelandang serang, gelandang sayap, second striker, hingga penyerang tengah. Pengalaman Chanarong Prom Sri Kau sudah teruji di level klub. Dirinya merupakan starter reguler untuk Conburi FC di Thai League 1. Musim ini dirinya telah memainkan 25 pertandingan dengan 3 gol dan 1 asis. Chanarong Prom Sri Kau pernah juga menghabiskan musim 2020, 1 hingga 2020, 22 dengan status pinjaman. Di tim kasta keempat Spanyol, Union Aderval. Asam Asmi Malaysia Malaysia disebut tidak bisa membawa SWAT terkuat di Sea Games 2023. Karena Johor Darul Tasimje, DT menolak melepas beberapa nama penting seperti Arif Aiman Hanapi. Tapi Harimau Muda tetap masih memiliki pemain berkualitas. Salah satunya Asam Asmi. Sejak bergabung Terengganu FC pada 2020, pemain yang berposisi ke kanan itu menjadi sosok kunci. Berusia 22 tahun, Asam Asmi sudah rutin bermain di klub. Dirinya memiliki 6 cats untuk tim nasenior. Statistik yang mengesankan mengingat pemain muda itu bersaing memperebutkan posisi melawan Matthew Davies, Dion Chols, hingga Syahmi Safari. Terima kasih telah menonton!